Saya kembali ke Nur Syahbani, Kaca Sungkana. Mbak Nur, saya menangkap kesan Anda tidak percaya bahwa terjadi kekerasan atau pelecehan seksual di Magelang. Kenapa? Ya, begini ya. Secara umum harus kita akui dan sadari bahwa kekerasan seksual itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi gender. Ya, ketimpangan relasi antara laki-laki dan berbuah, relasi kuasa. Tapi dalam konteks PC, saya kira itu tidak ada ketimpangan relasi kuasa itu justru. PC itu harusnya dilihat sebagai seorang yang punya kuasa, yang agensi. Karena Joshua itu kan bawahannya, bahkan di seluruh-seluruh ke pasar, beli kena, belanja. Tidak ada sekali. Dan ini yang meragukan bahwa perusahaan atau sadaran turun derajatnya menjadi pelecehan seksual itu terjadi. Nah, dalam kultur polisi ya, dimana masuk aja siapa komandan atau maaf komandan atau apa, itu rasanya tidak mungkin. Lalu, kita harus lihat juga keseluruhan kasus yang berkaitan dengan konsorsium-konsorsium itu dan lain sebagainya. Mbak Nur, tadi Mbak Nur menyebutkan ini obstruction of justice part 2. Itu gimana penjelasannya? Ya, karena yang pertama, kekerasan seksual itu dilaporkan terjadi di Duna 3 ya. Oke, terus pindah ke Magelang. Tapi kemudian itu di SP3 kan oleh polisi karena tidak terbukti. Lalu kemudian entah bagaimana pindah ke Magelang. Oke. Oke.